Halo teman, ketemu lagi dengan Krida Info Dan kali ini kita akan membahas mengenai cara berpakaian seorang pria Ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat seorang cowok berpakaian Baik, seorang laki-laki dilahirkan berpikiran lebih praktis Simple dan cuek, beda dengan cewek-cewek Cowok tidak banyak berhias di depan kaca, termasuk saat berpakaian Saat berdandan, cowok hanya 20% dari waktu yang dibutuhkan cewek Jadi kalau cewek perlu setengah jam untuk berdandan Cowok cukup 5-6 menit saja, bahkan bisa lebih cepat dari itu Namun waktu yang begitu cepat, bukan berarti semuanya sudah oke Kadang-kadang banyak kesalahan yang terjadi yang luput dari perhatian Baik oleh cowoknya sendiri maupun oleh pasangannya Berikut ini ada 9 kesalahan seorang cowok berpakaian Yang mungkin kalian akan mesem-mesem sendiri Karena emang sering kalian lakukan Buat kalian para cewek, perhatikan terus video ini sampai tuntas Jika tidak ingin pasangan kalian diketahuin orang Malu nggak tuh? Kasian kan? Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk Cara cowok berpakaian Sekalian kita lihat model pakaian cowok tahun 2020 ini Oh iya, jangan lupa subscribe dulu ya Selamat menjaksikan Selamat menjaksikan Selamat menjaksikan Nah yang pertama adalah Pakai kaos terbalik Walaupun nggak semuanya Tapi hal ini umum terjadi Terutama kalau lagi buru-buru Kalau kebaliknya yang bagian belakang ke depan sih Pasti langsung nyadar Soalnya leher berasa tertarik gitu Tapi kalau kebalik bagian dalam terpakai keluar Banyak yang nggak nyadar Bahkan sering sekali baru nyadar setelah di tempat kerumunan orang Kadang-kadang malah ketahuannya dikasih tahu orang Kan jadi malu tuh Nah mulai saat ini Kalian harus pastikan Sebelum kalian keluar Pastikan dulu baju kalian nggak kebalik Yang kedua adalah Lupa nutup resleting celana Waduh Kalau yang satu ini Bener-bener bikin malu deh Mungkin hampir 100% Cowok pernah mengalaminnya Kadang-kadang dari rumah sudah bener Tapi pada saat di tempat umum Kita ke toilet Lupa nutup deh Disangkanya mau pamer Apanya yang dipamerin tuh Oke Hal ini sangat patah Jadi kalian harus lebih hati-hati lagi ya Jangan pamer-pamer kayak gitu Nah yang ketiga adalah Salah lubang kancing baju Nggak semua orang ngalamin sih Tapi Lumayan lah Hampir 50% cowok pernah ngalamin Walaupun cepat nyadar Tapi ada loh Sampai ke tempat umum Orang pakai baju Kayak gitu Kan lucu Pakai baju jingjet Tinggi sebelah Nah untuk itu Kalian harus pastikan dulu Kancing yang atas Masuk lubang kancingnya Lalu berurutan Ke bawah Kedua Ketiga Dan seterusnya Ya Jadi pastikan dulu Jangan sampai Kalian cuekin Lalu langsung keluar rumah Kan lucu Yang keempat adalah Kerah baju ngelipet Nah kalau yang satu ini Umum terjadi Dan biasanya Cewek paling cepat Tanggep nih Ngeh soal ini Tapi kalau jomblo Atau nggak lagi bareng sama pasangan Kan gawat Dikasih tahu orang lain Kan malunya Nggak ketulungan Nah biasanya Pakai kemeja Atau T-shirt polo Biasanya yang ada Kerah-kerahnya gitu Ya Kalian harus lebih hati-hati deh Soalnya kan Kalau terjadi Dikasih tahu orang Kan jadi malu Yang kelima adalah Lengan baju Yang tinggi sebelah Nah kalau pakai Baju lengan panjang Terus dilipet Kita harus hati-hati Harus hitung tuh Kanan berapa kali lipatan Yang kiri harus sama juga Tapi kadang-kadang Nggak dihitung tuh Kita cuma ngeliat Panjangnya sudah sama Apa belum Tapi kadang-kadang Yang sebelah tertarik Ke atas Jadi pas kita jalan Turun tuh si baju Ya akhirnya tingginya Nggak sama deh Nah untuk sekarang Kalian tahu kan Harus lebih hati-hati Yang keenam adalah Celana bawah terangkat Kalau depan kaca sih Sudah oke Pokoknya mantap jiwa deh Tapi giliran pakai sepatu Biasanya kita ngangkat Bawahnya celana dulu tuh Pas jalan Eh lupa nurunin lagi tuh celana Tapi kadang-kadang Juga sering terjadi Setelah di luar rumah loh Misalnya kita habis sholat Kita kan wudhu tuh Nah pas jalan Pas pergi Kita lupa lagi nurunin tuh Jadi kemana-mana Celananya keangkat tuh Kan malu jadinya tuh Yang ketujuh adalah Kancing baju Tidak terkancing semuanya Yang namanya cowok Pengen serbat cepat Jadi kadang-kadang Yang namanya Kejadian seperti itu Sering sekali terjadi Terus yang sering terjadi juga Kadang-kadang baju itu Emang sudah copot Salah satu kancingnya Tapi dipaksain aja Dipakai Nah kalau udah begitu Jadi nongol deh Perut kita tuh Ukur-ukur sih Kalau six pack Nah kalau buncit Apa yang dipamerinnya Hehehe Yang jelas Kasus ini sering terjadi Dan umum dilakukan cowok Nah untuk kedepannya Kalau kalian ingin dihargai Ya jangan lakukan lagi Seperti itu ya Oke Yang kedelapan adalah Ikat pinggang Tidak semua masuk ke lubangnya Nah kalau yang begini Lama disadarinya Bahkan sampai pulang lagi Ke rumah Kita baru nge Apalagi kalau baju kita Dikeluarin tuh Tapi hati-hati bos Kalau kalian seorang eksekutif Yang selalu memasukkan Bajunya ke dalam Terutama kalau kita Pakai celana Dengan lubang ikat pinggangnya Lebih banyak dari yang biasanya Nah pokoknya Mulai saat ini Kita harus lebih cermat lagi Cara kita berpakaian Terutama penggunaan Ikat pinggang Yang harus benar Masuk ke lubangnya Semua Yang terakhir adalah Celana atau baju bolong Seringkali kita tahu Bahwa celana atau baju Yang kita pakai Itu sudah bolong Tapi kadang-kadang Kita nyadar Malah sudah jauh dari rumah Nah kita jadi berabe deh Terus kalau celana yang bolong Terpaksa deh Kita duduknya kemayu Kayak cewek Kan lucu Dikirangonde deh Oke teman Itulah Kesembilan Kesalahan yang terjadi Pada saat Cowok berpakaian Sebetulnya Banyak lagi Hal-hal yang sering terjadi Pada cara Cowok berpakaian Misalnya Pakai daleman yang terbalik Pakai kaos kaki Yang juga sering kebalik Kantong celana belakang Yang dalemannya keluar Dan lain-lain Intinya kita harus Lebih hati-hati Lebih cermat lagi Apabila kita berpakaian Terutama kalau ada acara keluar Nah bagi kalian Para cewek dan istrinya Harus lebih banyak lagi Waktu Untuk memperhatikan Pasangan kita Jangan asyik Dandan Dan cantik sendiri aja Kalau kita Dandan bagus Terus pasangan kita Amburadul Kan kalian malu juga Yang sudah-sudah Pasti dimaafkan Yang penting Kedepannya lebih baik Oke Oke teman Itulah Informasi dari kami Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya